Intro Hai guys, kembali lagi ke ExxonCourse Youtube Channel Gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat Oke, di part yang pertama tentang integral Kita sudah belajar tentang integral tak tentu Dan ternyata di integral tak tentu itu ada yang namanya nilai C Banyak yang tanya nih, gimana sih cara kita untuk menentukan nilai C? Dan juga gimana cara untuk menentukan fungsinya biar lengkap? Oke, di video ini kita akan bersama-sama belajar tentang integral Terkait menentukan nilai C dan menentukan fungsi Fx Tapi sebelumnya, gak lupa aku ingetin kalian untuk jangan lupa subscribe Youtube Channel ini Tekan tombol subscribe yang ada di bawah Dan juga jangan lupa untuk tekan like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian Biar makin banyak yang merasakan manfaatnya So, langsung aja check this out Teman-teman, kali ini kita akan belajar gimana sih caranya untuk menemukan nilai C Pajak integral tak tentu Dan juga gimana caranya untuk menentukan rumus fungsi secara lengkap Oke, jadi kalau nilai Cnya diketahui maka kita bisa menentukan rumus fungsinya secara lengkap Agar kalian lebih paham, untuk menjelaskannya aku akan langsung pakai contoh soal Jadi, contohnya, diketahui nilai F aksen X sama dengan 4X main 3 Dan nilai F2 sama dengan 18 Maka tentukan rumus fungsi Fx Oke, teman-teman untuk menentukan rumus fungsi Fx Maka kita itu perlu rumus fungsi turunannya dulu Oke, ini ada rumus fungsi turunannya yaitu F aksen X Setelah itu kita harus tahu juga nilai suatu fungsinya Di sini kita tahu nilai fungsi F2 yaitu 18 Oke, sekarang gimana caranya? Caranya gampang banget nih Untuk tahu rumus fungsi Fx caranya gampang banget nih Kita tinggal mengintegralkan F aksen X Oke, F aksen X kan 4X main 3 ya Lalu kalau kita integralkan akan jadi Fx Bener ya, Fx Oke, X-nya pangkat 1 jadi X pangkat 2 Oke, ini jadi 4 per 2 Main, karena di sini konstanta Kalau diintegralkan tinggal tambah variabelnya 3X tambah C Sama dengan 2X kuadrat main 3X tambah C Ini adalah Fx Tapi Fx-nya ini masih belum lengkap Kita harus cari C Oke, gimana cara cari C? Kita harus tahu nilai suatu fungsi Oke, di sini diketahui F2 itu 18 Artinya ketika X-nya 2 maka Fx-nya 18 Oke, kita tinggal substitusi aja Fx 18 sama dengan 2 X kuadrat 2 kuadrat Main 3 kali 2 tambah C Akan sama dengan 2 2 kuadrat itu 4 Main 6 tambah C Ini sama dengan 18 18 sama dengan 2 kali 4 8 Main 6 tambah C 18 sama dengan 2 tambah C C-nya sama dengan 16 Sehingga kalau kita sudah menemukan rumus C-nya Fx-nya adalah 2X kuadrat main 3X tambah 16 Cukup jelas kan? Kita tuh bisa dapat rumus Fx dari rumus F aksen X Teman-teman, untuk soal tipe ini tuh macamnya tuh ada banyak banget Oke, jadi kita tuh bisa menentukan rumus suatu fungsi Fx Dengan cara mengintegralkan Oke, jadi ini adalah beberapa contoh penerapannya ya Jadi dengan integral kita tuh bisa menentukan fungsi Fx Apabila diketahui persamaan gradient garis singgung Oke Dulu waktu diturunan kita pernah belajar Kalau misalkan ini fungsi Fx Diturunkan Ini tuh sama dengan F aksen X Ini sama dengan persamaan Garis Singgung Ya, persamaan garis singgung Sehingga kalau diketahui persamaan garis singgungnya Maka kita bisa integralkan untuk mencari fungsi Fx Berikutnya menentukan fungsi Fx apabila diketahui persamaan titik stasionernya Jadi kita tahu kan kalau misalkan titik stasioner itu Syaratnya adalah F aksen X-nya sama dengan 0 Biasanya di sini kalau kita tuh tahu persamaannya Ya kan, bisa kita integralkan untuk menemukan Fx Oke Yang ketiga menentukan fungsi biaya total Jika diketahui fungsi biaya marginal Oke Jadi biaya total itu adalah integral dari fungsi biaya marginal Oke Gak cuma biaya tapi juga pendapatan Jadi pendapatan total itu juga merupakan integral dari pendapatan marginal Yang keempat dan kelima ini relate sama fisika teman-teman Jadi kalau kita tahu ada namanya fungsi jarak atau perpindahan Dimana fungsi ini kalau diturunkan akan jadi fungsi kecepatan Fungsi kecepatan diturunkan akan jadi fungsi percepatan Sehingga kalau diketahui fungsi percepatan Kita integralkan kita bisa dapat fungsi kecepatan Fungsi kecepatan kalau kita integralkan akan dapat fungsi jarak atau perpindahan Cukup jelas ya Kita langsung aja ke latihan soalnya Diketahui suatu kurva memiliki gradient di setiap titik adalah M sama dengan 2X plus 3 Kurva tersebut melalui titik min 2,4 Tentukan persamaan kurva atau grafik tersebut Oke Kita tahu persamaan gradientnya Oke Persamaan gradientnya itu adalah 2X plus 3 Maka M sama dengan 2X plus 3 Untuk mencari FX kita integralkan Akan sama dengan X nya jadi pangkat 2 Ya kan karena ditambah 1 X pangkat 2 Ini jadi 2 per 2 Tambah Kalau konstanta kita tinggal tambah variable aja ya 3X tambah C Sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah C Sekarang gimana nih untuk cari C nya Kita harus punya nilai fungsi yang diketahui Ya kan Disini diketahui titik min 2,4 Artinya ketika X nya min 2 FX nya adalah M4 Oke Kita masukkan aja 4 sama dengan min 2 dikuadratkan Tambah 3 kali min 2 tambah C 4 sama dengan min 2 dikuadratkan 4 3 kali min 2 min 6 tambah C Oke Sehingga 4 sama dengan min 2 tambah C C nya adalah E6 Maka kita bisa tahu persamaan kurvanya adalah FX sama dengan X kuadrat tambah 3X C nya berapa? E6 Cukup jelas kan? Soal berikutnya nih teman-teman Suatu jenis barang diproduksi sebanyak X unit Dengan biaya marginal Atau MC 12X min 8 Rp. 1.000 Oke Sehingga ini dalam Rp. 1.000 Jika biaya untuk memproduksi 5 unit barang Rp. 130.000 Tentukan biaya total untuk memproduksi 12 unit barang Kita tahu rumus biaya marginalnya Ya kan? Sama dengan 12X min 8.000 Jadi untuk cari biaya total Oke Aku tuliskan disini total cost ya TC Sama dengan Kita integralkan X pangkat 1 diintegralkan jadi X pangkat 2 Ini jadi 12 per 2 Min Kalau konstanta kita tambah variable langsung 8X tambah C Rp. 1.000 Oke Ini sama dengan 6X kuadrat min 8X tambah C Oke Ini pokoknya dalam ribuan lah Intinya kayak gitu ya Sekarang gimana cara cari C nya? Kita harus tahu Nilai suatu fungsi Disini dikasih tahu nih teman-teman Memproduksi 5 unit barang Itu Rp. 130.000 biayanya Artinya Ketika X nya 5 Maka Total cost nya berapa? Rp. 130.000 Oke Karena ini dalam ribuan ya teman-teman Kita ribuannya gak usah tulis aja ya Jadi TC nya kita tulis Rp. 130 Bener ya Sama dengan 6 X nya 5 5 kuadrat Min 8 kali 5 tambah C Rp. 130 sama dengan 6 kali 25 Rp. 150 Min 40 ya kan Tambah C 130 sama dengan 110 tambah C Maka C nya adalah 20 Sehingga Rumus total cost nya Adalah 6 X kuadrat Min 8 X Tambah C C nya 20 Eits Tapi teman-teman Tapi teman-teman ingat Yang dicari itu bukan rumus total cost nya Atau biaya total nya Tapi yang dicari Berapa sih Biaya total untuk memproduksi berapa? 12 unit barang Artinya kita harus cari total cost Saat X nya adalah 12 Gimana? Total cost sama dengan 6 X 12 kuadrat Min 8 X 12 tambah 20 6 X 12 kuadrat berapa? 1 4 4 Min 8 X 12 96 tambah 20 6 X 1 4 4 864 Min 9 6 Tambah 20 Ini sama hal nya dengan gini ya teman-teman 864 Min 76 Ini sama dengan 788 Oke Ingat ini dalam ribuan Sehingga Untuk memproduksi 12 unit barang Biaya total nya adalah 788 ribu Sampai disini Cukup jelas Contoh soal berikutnya nih teman-teman Sebuah kurva Y sama dengan F X Mempunyai turunan kedua D kuadrat Y per D X kuadrat Sama dengan 2 Oke Jadi teman-teman D kuadrat Y per D X kuadrat Ini sama dengan F double aksen ya Oke F double aksen dari X Atau turunan kedua Kurva itu Mempunyai sebuah titik stasioner Pada X sama dengan 1 Apabila kurva tersebut Melalui titik 0,0 Tentukan persamaan kurva tersebut Teman-teman Kalau misalnya Diketahui F double aksen Untuk tahu persamaan kurva Which is F X Maka artinya Kita harus integralkan 2 kali Ya kan F double aksen Di integralkan jadi F aksen F aksen di integralkan jadi F X Oke Sampai disini Cukup jelas ya Kita tahu F double aksennya adalah 2 Sehingga Ketika kita integralkan Maka integralkan Jadi gimana 2 ini kan konstanta ya Kalau di integralkan Tambah variable 2 X ditambah C Sampai disini cukup jelas ya Teman-teman ya Sekarang Untuk dapat F X Maka 2 X tambah C ini Di integralkan Pertanyaannya Loko ini masih ada C Bisa tadi integralkan Jawabannya Kita harus cari dulu C nya berapa Gimana cara cari C nya Kita cari informasi di soal Disini diketahui kan Dia hanya mempunyai Sebuah titik stasioner Pada X sama dengan 1 Artinya apa Titik stasioner itu terjadi Ketika F aksen X sama dengan 0 Titik stasionernya X sama dengan 1 Artinya waktu X nya 1 F aksennya itu 0 Maka kita bisa cari C nya ya 0 sama dengan 2 kali X nya 1 Tambah C 0 sama dengan 2 tambah C C nya adalah minus 2 Sampai disini cukup paham kan Maka F aksen X nya itu adalah 2 X min 2 Kalau sudah kita dapat F aksen X Maka kita integralkan lagi Untuk cari F X Sama dengan 2 X X nya pangkat 1 Jadi X pangkat 2 Benar ya Jadi 2 per 2 Min 2 nya konstanta Kita tambah X langsung Tambah C Sama dengan X kuadrat Min 2 X Tambah C Gimana cara cara cari C nya Gimana cara cari C nya Ini loh Dikasih tau di soalnya Apabila kurva tersebut melalui titik 0,0 Artinya dalam kurva ini Waktu X nya 0 Y nya 0 Benar kan Maka kita kan bisa cari nih Gimana carinya F X sama dengan X kuadrat Min 2 X Tambah C Waktu X nya 0 F X nya 0 Artinya 0 Sama dengan 0 Min 0 Tambah C Ya kan 0 kuadrat itu 0 Min 2 kali 0 Itu 0 Maka C nya juga Sehingga F X nya Kita bisa dapet X kuadrat Min 2 X Tambah 0 Tambah 0 nya Nggak usah ditulis ya Jadi kurvanya adalah X kuadrat Min 2 X Ternyata nggak susah kan Nah teman-teman Setelah ini akan ada Satu soal Yang kalian bisa kerjain Untuk make sure kalian ngerti Pembahasan kita Kali ini Kalau kalian sudah nemu hasilnya Kalian bisa langsung Tulis aja di kolom komentar Jawabannya Sub indo by broth3rmax